Tidak memiliki uang untuk membayar ambulans, seorang ayah di Palangkaraya membawa jenazah putranya yang masih bayi dengan motor. Peristiwa memilukan tersebut terekam kamera warga dan viral di media sosial. Inilah video saat Asmudin, warga Palangkaraya Kalimantan Tengah, menggendong jenazah bayinya. Asmudin terpaksa membawa jenazah bayinya dengan motor karena tidak memiliki uang untuk membayar ambulans. Sebelumnya, putra pertama yang tersebut dirawat di rumah sakit umum daerah dokter Dori Silvanus Palangkaraya dengan diagnosis kesak nafas dan infeksi dalam. Dari yang tersebut memiliki uang untuk membayar ambulans. � mengandung jawab. Siapa yang harian? Tidak ada di rumah sakit, tapi tidak punya duit, pakai motor saja. Pakai motor saja? Iya, pakai motor saja. Pakai ambulans kan mahal sedikit. Berapa lama anak bapak diri? Dua hari. Penyakit apa? Penyakit apa? Pihak rumah sakit mengaku telah menawarkan fasilitas mobil ambulans untuk membawa jenazah bayi, namun ditolak pihak keluarga. Kami mengabaikan untuk pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu. Apabila nanti memeruhkan bantuan, tolong sampaikan saja. Tapi kami akan meminta disiapkan surat keterangan tidak mampu setelah pemakaman. Nanti akan dibantu oleh rumah sakit. Usai finalnya video Asmudin, bantuan dari berbagai pihak pun datang untuk Asmudin dan keluarga. Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!